dan sebagai sesuatu yang berasal dari alam, dia kan harganya akan terus meningkat karena lebih limited ya, dia akan menjadi limited, pernah gak diamond turun sepanjang saya bekerja di dunia diamond ini, 2-3 kali pernah, tapi most of all lebih ke stabil atau naik anak-anak, bisa ada kerja atau tetap, you masih support kirim uang ke mereka jadi waktu Brandon itu, waktu dia yang pertama kan dia yang pertama disana itu dia kerja di perusahaan saya secara online membuat materi dan training mimin-miminnya Wanda karena yang dari awal dari awal, dari awal, men-training itu dan trainingnya sudah terbukti berhasil itu dia, jadi dia dapat uang bulanan yang sesuai dengan gajinya dia tapi waktu dia jadi store manager selama dia gak kuliah waktu pandemi dia mendapat gaji dan bonus secara profesional bonusnya lumayan gede karena capai target terus tuh anak terus kalau Brenda itu kemarin selama kerja menunggu berangkat itu mereka dia kerja sebagai markom di saya dan sebagai in-house model dapat gaji juga kalau Bella itu dia yang mengurus CSR dari pribadi maupun personal jadi oh jadi tiga-tiganya ada tugas job desknya ada tugas job desknya di Wanda House kalau Bella mungkin lebih kayak ngurus ada lima rumah singgah itu kepentingannya apa terus yayasan-yayasan itu dia yang ngurus dia bikin laporannya jadi waktu di London pun mereka tetap bekerja secara online sekarang belum karena masih membiasakan diri kan baru pindahan oh ini baru pindahan saya baru pulang hari Senin eh Sabtu kemarin saya baru pulang mungkin saya akan mereka kasih waktu menyesuaikan diri kemudian mereka harus mulai kerja karena Brenda cukup baik di konten jadi sudah latihan konten sudah bawa kamera profesional untuk dia kerja dari sana iya 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 dan di London lagi krisis energi nih saat ini iya aku udah bilang semuanya serba mahal kan inflasi juga luar biasa inflasi luar biasa cuman gini aku menemukan di London tuh gini pak kalau kita makan di biur jalan tuh mahal pak tapi kalau kita pergi ke restoran sebenarnya sama Grand Hyatt atau MD Building atau Plaza Indonesia beda tipis oke ya kan dan kalau kita ngeliat kayak di kota itu restoran nama baru itu masih ngantri masih waiting list jadi masih oke kondisi meskipun energi terdengar katanya di stop ya dari Rusia nah di London yang itu semua berjalan baik mau beli makeup masih ngantri pak di luar toko kayak uler kriminalitas juga gak apa-apa gak terlihat mencekam atau apa gitu juga gak Brandon duluan tinggal di sana jadi Brandon bilang tetep harus hati-hati it's better gak bawa branded bag kayak gitu tetep harus jangan keluar malam-malam dan jangan keluar malam-malam dan aku bilang sama anak-anak jangan lupa matiin lampu atau apa ya belajar hidup lebih hemat saya udah kasih budget saya bilang kalau mami dateng kita makan ke restoran yang enak kalau mami gak dateng untungnya Brandon suka masak pak jadi Brandon bagian masak ada lobster noodle kan disana oh iya iya lobster rollnya juga enak nah kenapa milinya London kenapa gak yang dekat misalnya Singapur atau kota-kota yang lain gitu ya apa fashion karena fashion juga kalau Singapur it's a big no because kayak kita punya kenangan yang tidak baik tentang Singapur pak kan suami saya berobat lama banget ke Singapur jadi my mindset tiap kali ke Singapur itu adalah berobat sebagai perempuan pak believe it or not beli lipstick aja saya di Singapur males pak begitu selesai berobat jam berapapun tiketnya kita majuin kita pulang opsi kedua kemarin adalah Hong Kong saya bilang lebih dekat atau Australia tapi kokoknya menginfluence adiknya ke London dan adiknya ya ikut koko ya 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 oke dan ngambilnya jurusannya memang ada hubungan dengan Wanda House of January Brandon itu udah ngambil GIA online online masih belum sempat ambil yang offline tapi dia itu habis ganti jurusan farmasi kemudian beda ya berarti beda Brenda itu kemarin sempat ikut kursus Diamond juga di Jakarta tapi dia ambilnya marketing communication oke kalau Bella masih foundation jadi belum memutuskan iya ya tapi nanti rencana kalau memang sudah lulus semua akan bantu di company atau you kasih kebebasan mereka juga Brandon itu bilang I love Wanda House of Jewels tapi saya tetap berharap Pak mereka itu bisa merintis usaha-usaha baru karena saya juga kepengen membesarkan saya pengen kaya Bapak membesar harus ada unit bisnis unit bisnis baru makanya ketika Brandon bilang farmasi ya gak apa-apa jadi mungkin bisa bikin unit bisnis baru tapi kalau memang bisnis yang sudah diritis oleh orang tua kalau memang itu bisa digedein itu akan jauh lebih cepat karena dia tidak perlu melalui fase yang you sudah lalui 2-3 tahun kalau dia di bisnis yang baru dia akan melalui fase itu lagi siap gak masuk produksi saya masuk produksi pengrajin 3 alat sederhana sekarang kan dia masuk produksi alat-alat bagus rajin kita juga komplit makanya kalau you untuk membesarkan company misalnya you yang sekarang sudah bagus kan lebih cepat untuk gedein lagi tinggal di duplikasi aja di kota mana atau di tempat mana atau mungkin membuat varian-varian atau pasar yang belum dimasukin misalnya itu kan lebih mudah daripada misalnya masuk ke sektor yang berbeda banget misalnya ke farmasi gitu ya berarti dia harus siap untuk memulai dari no lucky tapi maksudnya gini dia boleh memulai sesuatu yang baru cuman yang yang Wanda ini jangan ditinggalkan dan sebenarnya saya juga setuju banget pak karena si Wanda ini bisa masuk ke online itu Brandon perannya Brandon itu luar biasa terus dia juga yang dorong saya masuk ke e-commerce akhirnya dari saya yang gak percaya orang bisa beli barang luxury via online tapi ternyata dengan sistem-sistem yang Brandon bantu create itu it work terjadi dan ke depan apa ini visi yang ingin diraih saya itu masih fokus untuk lebih memperbesar di online karena saya percaya banget dengan digital dan sekarang yang baru adalah kalau dulu seperti konten kita pakai advertising agency sekarang kita create studio sendiri kita create konten sendiri sehingga konten-konten kita bisa lebih engage dengan followers dan semua barang apapun yang baru bisa segera kita bikin videonya segera kita promosikan jadi saya ingin lebih banyak lagi di digital pak oke spesialisnya apa perbedaan yang ada di Wanda House of Jamelui ini apa dibandingkan dengan yang ada sekarang pesaing yang ada maksudnya oke mungkin aku akan compare Wanda yang before crisis dengan eh before pandemic dengan yang sekarang baru saya bandingkan ke kompetitor lagi kalau sebelum pandemic saya itu melayani custom jadi kalau orang bikin juri itu yang lebar-lebar bikin mahkota terus bikin sesuatu yang multifungsi bagaimana tiara bisa jadi kalung tapi kan setelah pandemic otomatis orang udah gak banyak pesta kalaupun pesta tone down gayanya kita berubah menjadi desain-desain yang sangat simple oke lebih minimalis ya minimalis jadi yang bisa dipakai sampai selama pandemi itu saya kalau lagi live saya selalu bilang jurinya Wanda yang sekarang tuh mau pakai ngulak sambal juga gak apa-apa gitu karena simple dan kemudian kita juga memperlebar target market kalau dulu kan sangat miss market sekarang dari desain dan kelas harga juga kita dari starting dari 5 jutaan sekarang sudah ada dan otomatis teknik komunikasinya juga berubah tapi satu yang sangat mungkin ada dua yang sangat kita tonjolkan di Wanda yang satu produk karena sebagus siapapun promosi kita kalau orang beli produknya datang first experience jelek pasti ilfil dan saya cukup senang karena di kita itu tingkat repeatnya itu tinggi nah di Wanda itu kita pakai diamond untuk solitar diamondnya itu selalu pakai decolor dan VVS clarity dimana itu ada kategori yang tertinggi jadi ketika mereka udah merasakan pakai decolor orang-orang kalau udah pakai yang bagus oh gak turun ya Pak dan kita mengedukasi itu dan itu produk yang kedua adalah service bagaimana dunia orang-orang sebenarnya merindukan kehangatan dunia offline nah itu kita sampaikan bagaimana tim admin kita bahasa netizen tim mimin kita selalu akan melayani dengan ramah walaupun cuma nanya-nanya dan saya menghindari penggunaan template selalu akan dijawab dengan bahasa-bahasa sehari-hari sehingga orang ngerasa kayak lagi langsung kalau mau di video-in juga di video-in jadi mereka sangat nyaman walaupun jawabannya aduh saya mesti nabung dulu saya gak beli tapi saya selalu bilang sama tim mimin kita itu adalah sebuah investasi ketika kalian layani mereka dengan baik mereka gak beli mereka akan membekas one day mereka punya uang mereka akan beli sama kita kalau one day temannya pengen beli dia akan referensi dan itu terjadi orang-orang yang menyatakan budget saya belum cukup itu datang pak beberapa bulan kemudian ketika tabungannya cukup dan yang memenuhi komitmen itu cukup banyak nah makanya bilang ci kita pengen dong yang lebih affordable makanya kita kemarin turunin dari belasan juta sampai sekarang yang below 10 juta juga ada jadi yang yang masih belum membeli pun dia malah punya satu apa ya tujuan atau tujuan motivasi bekerja lebih kian akhirnya bisa datang lagi untuk membeli jadi cuman produk sama service kita aja dan itu ada sertifikatnya gak iya kalau international certificate itu kan memang dikeluarkan mulai dari 0,30 jadi 0,30 in the color with certificate international tapi below 0,30 ada in-house certificate jadi semuanya itu jelas bahkan di e-commerce itu di juri itu gini Pak di foto itu gede ya Pak dateng-dateng kecil kita berusaha kasih foto bukan renderan komputer terus kita kasih juga foto saat dipakai jadi orang kebayang oh kalau dipakai itu segitu jadi kita menghindari hal-hal yang misleading ke customer kita berusaha iya to be very honest dari awal iya dan bisa sebagai investment juga ya kalau jewelry yang diamond ini kan nilainya juga akan terus meningkat nah ini yang juga saya jelaskan juga dengan very honest diamond itu investment itu bukan dalam arti untuk diperjualbelikan gak kayak saham yang besok naik bisa dijual gak kayak logam mulia diamond itu lebih ke fashion item yang punya nilai investasi dalam arti untuk heritage diberikan nanti ke anak cucu oke keuntungannya beli sekarang kayak bapak bilang kalau dibeli sekarang harganya lebih affordable daripada di kemudian hari dan sebagai sesuatu yang berasal dari alam dia kan harganya akan terus meningkat karena lebih limited dia akan menjadi limited pernah gak diamond turun sepanjang saya bekerja di dunia diamond ini 2-3 kali pernah tapi most of all lebih ke stabil atau naik oke tapi ibu-ibu kan pasti hampir majority sukanya diamond ya iya sukanya diamond kan diamond tuh gini lho pak misalnya sekarang diamond dan sneakers aja harganya bisa sama tapi gak mungkin kan pak kita besok anak kita mau married kita ini lho kenang-kenangan sneaker bekasnya mami gak mungkin pak kalau jewelry bekasnya mami kan mau buat sangjit seserahan itu kan bisa atau kenang-kenangan gitu oke itu kelebihannya tapi selain diamond ada mata-mata yang lain juga kan ya kita mostly diamond blue sapphire ada lagi baru launching ini blue sapphire saya lebih banyak ke batu-batu yang lebih umum belum main ke kayak yang semi precious stones karena semi precious stones saya pikir value-nya kurang ya pak sayang jadi lebih ke diamond atau precious stones ruby sapphire oke oke ini untuk pasangan juga banyak kan yang pesen ya iya kita bikinin cincin kawin kita prefer kalau yang wedding ring kita prefer custom karena untuk menyesuaikan dengan personal looking mereka iya dan fashionnya itu penting ya supaya gak sama satu sama lainnya ya iya saya selalu bilang gini kalau bikin cincin kawin yang perempuan itu mesti ngalah karena perempuan itu mau pakai cincin apa aja itu bagus dan udah biasa pak tapi kan cowok tuh gak semua biasa pakai cincin oke jadi utamakan selera calon suami dulu disamping itu saya juga ingin tahu ini Wanda juga banyak kegiatan selain di bisnis you juga banyak masuk sosial banyak ke sosial sekolah juga covid ya you jadi volunteer jadi dulu itu saya itu dari luar memang dari dulu saya memang ada panggilan hati cuman saya baru menyatakan mau berkomitmen dengan yayasan beberapa tahun terakhir ini jadi ada Indonesia pasti bisa itu kita bangun bareng ada masdet dosel gitu itu kita sebenarnya membantu covid tapi belakangan kita membantu banyak hal satu lagi adalah happy hearts Indonesia lebih ke pendidikan kenapa pendidikan karena gini pak untuk anak-anak yang terlahir dari orang tua yang memang berkecukupan nih kita ngomong anak bapak kalau dia gak sekolah pun papanya itu sudah bisa mentoring dia untuk jadi seorang pengusaha papanya punya networking banyak untuk kenalin dia kemana-mana tetapi anak-anak yang lahir dari keluarga yang kurang beruntung dimana orang tuanya juga saya kan udah ketemu semua dengan ibu-ibu di NTT itu disana kita tahu orang tuanya gak bisa ngajarin dia bisnis gak bisa ngajarin dia mental untuk jadi seorang pengusaha atau kerja nanti orang tuanya gak punya networking jadi untuk anak-anak itu satu-satunya jalan yang bisa merubah hidup mereka mungkin dari di kampung ibunya nyawa besok bisa jadi teller bank jadi branch manager cuman pendidikan jadi untuk orang yang belum beruntung pendidikan is a must gitu and we never know siapa tahu besok dari anak-anak itu nanti menjadi somebody karena dia pernah menikmati pendidikan yang layak jadi you men-support itu happy heart happy heart Indonesia itu yayasan ya itu yayasan jadi aku dengan beberapa aku tuh member baru pak oke jadi itu yayasan udah ada lama karena aku cukup banyak membantu diajak jadi board of member tuh udah lama tapi saya baru beberapa tahun lalu setuju BOD nya 11 perempuannya 2 wow luar biasa semoga dengan berbagi kita juga bisa mendapatkan impact kebahagiaan karena memberi ini kita melihat orang bahagia itu kan jadi ikut bahagia ya betul sebenarnya memberi itu selfish juga pak membahagiakan diri sendiri tapi kan bukan itu tujuannya jadi kita memang tujuannya mau berbagi kewajiban kan begini ya pak kita bisa sekolahin anak kita di sekolah yang begitu baik saatnya kita harus menyisikan juga untuk membantu anak-anak yang gak beruntung untuk bisa sekolah ini sekolah hanya di Jawa atau hanya di luar pulau atau apa pilihannya seperti apa awalnya kita fokus ke sekolah-sekolah korban bencana tapi sekarang itu tanggerang ada tapi paling banyak adalah Indonesia Timur oke jadi sekolahnya itu udah ada pak ya cuman udah 50-60 tahun yang kalau hujan ya bocor ditingnya itu gede atasnya bolong kayunya bisa jatuh nah itu kita bangun ulang sekolahnya jadi murid semuanya udah ada kita bangun ulang sehingga mereka bisa sekolah di tempat yang layak dan aman oke itu kegiatan yang luar biasa terima kasih kembali atas waktunya di kesempatan ini Wanda bisa kasih ini pesan-pesan untuk para netizen atau sobat sukses ya mungkin pengalaman you gimana orang yang ingin pindah kuadrat dari profesional yang kepada entrepreneur ya supaya dia gak terkaget-kaget jadi gini ya ketika kita itu memang punya sebuah rencana untuk menjadi seorang entrepreneur waktu kita sedang kerja sebagai profesional jangan pernah pilih-pilih kerjaan jadi aku tuh bagian marketing gak mau ngebantuin bagian operasional aku bagian operasional gak mau tau urusan accounting karena ketika kita jadi pengusaha kita kan semua mesti paham kan pak jadi kalau punya cita-cita jadi entrepreneur yang penting bukan pindah-pindah perusahaan tapi pindah-pindah divisi rasakan semua dan yang kedua saya paling suka belajar dari orang-orang yang udah sukses makanya waktu ketemu bapak saya udah tau semuanya karena saya nontonin youtube-nya bapak yang ketika bapak cerita di youtube-youtubenya orang bapak jadi bintang tamu nontonlah sebanyak mungkin kisah-kisah dari orang yang sukses yang praktisi gitu bukan dari orang yang cuma bisa nulis ngasih saran gitu enggak praktisi jadi bisa nonton di youtube bisa juga baca buku biografi trust me itu pelajarannya banyak banget ya oke thank you nih atas waktunya dan juga apa kesempatannya podcast bersama ya itu sobat sukses saya punya sharing dengan Wanda Ponika jadi dengarkan dan kalau ingin menjadi entrepreneur jangan setengah-setengah ya jadi harus benar-benar hatinya mantap dulu gitu ya oke stay humble stay positive stay on fire oke good bye 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 Terima kasih.